Salam sejahtera buat kita semua, salam sehat dan salam diri luhur. Baiklah, kembali lagi dengan saya pada mata kuliah perancangan basis data, pada pertemuan ke-12 kali ini, saya akan membahas video pembelajaran tentang contoh studi kasus untuk normalisasi. Nah, di sini sudah ada contoh dokumen, yaitu rekap absensi. Jadi di pertemuan sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana untuk pengerjaan normalisasi. Nah, ini ada contoh studi kasus, yaitu dokumen rekap absensi. Pada dokumen rekap absensi, di sini ada atribut nomor absen, tanggal absen, tahun pelajaran, semester, kode kelas, dan kelas. Kemudian ada tabel, nomor, NISN, nama siswa, jumlah sakit, jumlah izin, dan jumlah alpha. Nah, dari sini, dari dokumen ini, kita dapat membuat satu tabel yang isi atributnya ada nomor absen, tanggal absen, tahun pelajaran, semester, kode kelas, kelas, nama kelas, NISN, nama siswa, jumlah sakit, jumlah izin, dan jumlah alpha. Jadi, apakah tabel ini sudah bentuk form bentuk normal pertama, bentuk normal kedua, atau bentuk normal ketiga? Nah, kita coba, ya, berikan alasannya. Nah, untuk tabel yang pertama ini, untuk tabel pertama, tabel pertama belum 1NF, ya, belum normal form bentuk pertama. Nah, kenapa? Karena masih ada repeating group, ya, atau perpotongan baris dan kolomnya masih ada yang kosong. Nah, agar bisa normal 1NF, maka perpotongan baris dan kolomnya harus terisi. Nah, yang kosong itu yang ini, ya. Jadi, di sini kosong, dua baris ini. Nah, ya, biarpun dia sama, ya, ini kan nama siswanya Ali Budi Badu. Kita lihat di atas, Ali Budi Badu ini, ya, memiliki nomor absen, tanggal absen, tahun pelajaran, semester, kode kelas, dan kelas yang sama. Karena sama, di sini, ya, kita tetap harus isikan, jangan sampai kosong kedua baris di bawahnya. Nah, jadi, langkah kita berikutnya, ya, kita isikan, ya, dua baris yang kosong tadi, kita isikan, biarpun datanya sama. Ya, nomor absennya AB100, AB001, tanggal absennya 12 bulan 2 2015, tahun pelajaran 2014-2015, semester gena, kode kelasnya KLS01, nama kelasnya X, ya. Jadi, kita inputkan. Nah, setelah terisi penuh seperti ini, ya, tabelnya, maka untuk keterangan tabel 2 ini, tabel kedua sudah normal bentuk ke-1. Jadi, sudah normal bentuk ke-1, atau 1NF, karena perpotongan baris dan kolom sudah terisi. Sebelumnya, kan, ini belum terisi. Karena sudah terisi di sini, maka sudah normal bentuk ke-1. Nah, akal tetapi masih belum normal bentuk ke-2, atau 2NF. Alasannya kenapa? Karena masih ada partisial depedensi. Apa itu partisial depedensi? Jadi, itu sebagian PK, primary key, masih menentukan non-key lainnya. Jadi, ada PK yang menentukan non-key lainnya, yang harusnya ditentukan oleh PK yang lain, seperti itu. Nah, kita analisis tabel 2, ya. Tabel 2 atau tabel 2. Di tabel 2, di sini ada nomor absen. Nomor absen itu menentukan tanggal absen, tahun pelajaran, semester, kode kelas, dan nama kelas. Kemudian, berikutnya ada NISN, nomor Induk Siswa Nasional. Nah, NISN itu menentukan nama siswa. Kemudian, di sini ada jumlah sakit, jumlah izin, jumlah apa? Nah, khusus ini, ya, atribut ini, itu primary key-nya, nomor absen, ditambah NISN. Jadi, primary key-nya ada 2, ya. Yang menentukan jumlah sakit, jumlah izin, dan jumlah alpha. Jadi, nomor absen ditambah NISN. Nah, inilah yang menentukan jumlah sakit, jumlah izin, dan jumlah alpha. Atau jumlah sakit, jumlah izin, dan jumlah alpha bergantung dengan nomor absen plus NISN, seperti ini. Nah, agar normal bentuk kedua atau 2NF, maka kita harus menghilangkan yang namanya partisial dependency dengan mendekomposisikan tabel kedua menjadi beberapa tabel. Jadi, di tabel kedua ini kan baru satu tabel, ya. Kita akan dekomposisikan, ya, atau kita pecahkan, ya, menjadi beberapa tabel. Nah, hasilnya seperti ini, ya. Kita sudah memecahkan menjadi 3 tabel. Tabel pertama, yaitu nomor absen, ya, yang menentukan tanggal absen, tahun pelajaran, semester, kode kelas, dan nama kelas. Kemudian, tabel kedua, ya, nomor absen ditambah NISN. Itu menentukan jumlah sakit, jumlah izin, dan jumlah alpha. Kemudian, pada tabel tiga, NISN menentukan nama siswa. Nah, ini adalah, ini ya, masih normal bentuk kedua. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, karena sudah dikomposisikan menjadi 3 tabel, berarti sudah normal bentuk kedua, atau 2NF. Nah, karena sudah tidak ada lagi partisial depedensinya, ya, karena tabelnya sudah dipecah-pecah. Kemudian, akan tetapi tiga tabel di atas belum normal bentuk ketiga, atau 3NF. Karena masih ada transitif depedensi. Apa itu transitif depedensi? Yaitu, masih ada atribut non-key, non-key, ya, menjadi penentu untuk atribut non-key lainnya. Nah, jadi, agar normal bentuk ketiga, atau 3NF, kita harus mendekomposisi lagi menjadi tabel di bawah ini. Nah, jadi, ini sudah normal bentuk kedua, tapi belum normal bentuk ketiga. Nah, kenapa? Karena di sini, ya, kode kelas, key kode kelas, ini menentukan nama kelas. Nah, berarti ada key lain yang menentukan, ada key yang menentukan non-key lainnya. Karena kode kelas dan nama kelas sama-sama key, kan? Nah, tetapi kode kelas menentukan nama kelas. Nah, karena ada ini, maka dia belum bentuk normal ketiga, ya. Selanjutnya, supaya dia bisa normal bentuk ketiga, ya, kita harus dekomposisi lagi. Kita pecahkan lagi. Tabelnya menjadi seperti ini. Nah, tabel satu, nomor aksen, ya, menentukan tanggal aksen, tahun pelajaran, semester, kode kelas. Kemudian, tabel kedua, nomor aksen ditambah NISN, menentukan jumlah sakit, jumlah izin, dan jumlah alfa. Kemudian, pada tabel ketiga, NISN, menentukan nama siswa. Tambahannya, ya, di tabel keempat, yaitu kode kelas menentukan nama kelas. Sebelumnya, dibentuk, dibentuk dua, dibentuk normal bentuk kedua, ya. Nah, nama kelas itu bergantung pada nomor aksen, ya. Pada saat kita dekomposisi, ya, supaya dia jadi normal bentuk tiga, nama kelas itu bergantung dengan kode kelas. Jadi, kode kelas menentukan nama kelas, nama kelas bergantung dengan kode kelas. Jadi, didapatlah satu tabel baru, yaitu tabel keempat. Empat tabel di atas sudah tiga NF, sudah normal bentuk ketiga, karena sudah tidak ada lagi transitif depedensi, ya. Nah, inilah hasilnya, ya. Kita dapat empat tabel. Kita dapat empat tabel, ya. Ini sudah menjadi normal bentuk ketiga atau tiga NF. Baiklah, ini saja yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih, saya akhiri. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam kutiruhur. Terima kasih telah menonton!